Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di video saya Pada video kali ini Saya akan memberikan tutorial Cara menambah Atau cara menghapus Tema yang ada di situs model Ya disini saya akan Menjawab pertanyaan di video Saya sebelumnya dari Calon Tajirun Ya Tajirun Dia menanyakan bahwa pamul mudah-mudahan sehat Walafiat ya terima kasih Dibuatkan tutorial mengganti tema Yang cantik dari awal sampai akhir Memperbanyak tema Sesuai dengan yang ada di part 4 Jadi ini video saya sebelumnya di part 4 ya Soalnya hanya 2 tema saja yang terinstall Bisa kah pamul? Oke Untuk video kali ini saya akan memberikan tutorial Cara menambahkan tema Di luar dari yang sudah ada Di situs model kita Nah di video saya sebelumnya Saya sudah membahas tentang situs model Gratis yang penyedia Adalah gnomio.com Contohnya seperti ini Saya sudah punya situs Di gnomio.com Alamatnya smknegeri1.ckt.gnomio.com Ciri-cirinya ada Emil-embilnya Atau belakangnya ada .gnomio.com Seperti ini Jadi situs model gratis Tanpa harus kita menyediakan Hosting atau VPS Ataupun langganan Hosting ya Ini sudah bisa langsung dipakai Kita tinggal register saja Nah ini nanti situs Kalau misalkan sudah punya Nanti ada tombol login Atau ada tombol masuk Seperti ini Misalkan saya masuk ke admin ya Ini saya klik tombol masuk Nanti kita bisa Menyetting situs model kita Ya disini Ini adalah situs Dari gnomio.com Ini free ya Gratis Nah untuk mengganti tema Silahkan masuk ke Set administration Terus pilih yang A branch Terus nanti disini ada Time Pilih yang Time selector Ya nanti ini ada Beberapa Pengaturan Ada default Berarti nanti default Atau tampilan Hasilnya seperti apa Kita bisa mengganti Dengan cara klik Tombol change time Terus nanti disini ada Tema yang tersedia ya Ada adfag Ada adaptable Ada post Ada kampus Clean Dan seterusnya ini Ini yang sudah Tersedia di Situs gnomio.com ya Namun kalau misalkan Belum ada disini Kita menginginkan Mau menambahkan tema Yang lain Di situs gnomio.com Itu tidak bisa Jadi Kalau di situs gnomio.com Itu tidak bisa Menambahkan Tema Kenapa tidak bisa Karena memang Disini gnomio itu Gratis ya Jadi ada mungkin Ada pembatasannya Nah disini Untuk nomio Tidak bisa Menambahkan tema Jadi hanya Yang tersedia disini saja Kalau misalkan Mau menambah Tidak bisa Kalau mau memilih Silahkan Ini bisa digantikan Ini sudah ada banyak pilihannya Jadi Tandanya disini Tanda tidak bisa Menginstall Tema adalah Di bagian Site administration Terus Bagian atau menu Plugin Disini Di bagian menu Plugin Itu harusnya ada Install plugin Tapi disini Tidak ada Jadi Ada fitur yang memang Dihilangkan Di bagian Plugin disini Tapi kalau misalkan Kita punya situs model Sendiri Yang di install Di hosting kita Atau VPS kita Atau kita punya Sesara offline Model offline Itu bisa Itu nanti Bisa Atau ada Tombol install Plugin nya Nah contohnya Seperti ini Saya punya Situs model Di hosting saya sendiri Ini ada Alamat IP nya Terus ini Seperti ini Tampilannya Ini masih Tema default Aslinya seperti ini Lalu saya klik Tombol masuk Masuk ke admin Nanti di bagian Site administration Disini Ini kan tampilannya Sama ada Site administration Terus Masuk ke bagian Plugin Disini Nah ini Ada install plugin Jadi kalau di Gnomeo Disini tidak ada Plugin nya Tapi kalau di Situs Kita sendiri Jadi di install Di VPS atau hosting Jadi ada install plugin nya Nanti install plugin Ini fungsinya adalah Untuk menginstall Tema sesuai dengan Yang kita inginkan Kita punya tema apa Nanti bisa di install Bisa ditambahkan Mungkin Ada punya tema Mungkin yang berbayar Kan lebih bagus Atau mungkin Tampilannya lebih cantik Itu bisa saja Nanti bisa di install Tapi kalau di Gnomeo Itu tidak bisa Nah sekarang saya berikan Tutorialnya Cara menginstallnya ya Nah untuk menginstallnya Kita download dulu Tema model nya Nah untuk tema model Kita bisa mendownload Di situs Model.org Nah kita bisa mencari Dengan cara Kita search Di google saja Misalkan Kayak gini Model Tema Tem Ya seperti ini Model tem Nah seperti ini Nanti ada Disini Yang model.org Disini saja Nah Nah dari situs modelnya Langsung Tapi sebelum Atau mendownload Atau menginstall Tema model Kita Memastikan versi Yang kita install Itu versi berapa Itu harus sesuai Karena untuk Model tema Tema model Itu nanti ada Beberapa Ketentuan Jadi harus sesuai Dengan Tipenya Atau versinya Disini kan Misalkan disini Adaptable Adaptable ini tema Tema adaptable Ini hanya bekerja Untuk model 28 sampai 38 Kalau misalkan Di atasnya 38 Itu gak bisa Ya Nah sedangkan Untuk mengecek Model kita Situs model kita Itu versi berapa Kita masuk ke bagian Site administration Disini Terus pilih yang Di menu Site administration Pilih yang notification Jadi tombol Paling atas sendiri Itu nanti Kita bisa mengecek Ngecek Versi model kita Nah kita turun ke bawah Dan nanti disini ada Versi model 391 Berarti 39 ya Versi 3.9 Itu adalah versi Dari model kita Kalau disininya tertulis 3.8 Atau 3.6 Titik 7 Berarti itu adalah Versi dari model Situs kita Kalau misalkan tadi Di Gnomeo Kita bisa cek disini Set a business lesson Terus Notification ya Kita bisa cek Disini nanti ada Nah seperti ini Disini ada tampilan Model 3.5 Jadi Situs model Di Gnomeo.com Itu versinya adalah Model 3.5 ya Kalau di Model saya sendiri Itu model Versi 3.9 Berarti versi yang baru Jadi kita harus Mendownload Sesuai dengan versinya Nah sekarang Di situs model.org Kita cari Yang sesuai dengan Model kita Nah untuk Yang supaya sesuai Dengan model kita Kita bisa memilih disini Di bagian Your model version Tadi disini Saya versinya Versi 3.9 ya Berarti kita Pilih yang 3.9 Versi yang paling baru Nah tinggal dipilih Nanti otomatis Nanti otomatis akan membuka Look in tema Yang sesuai dengan Model yang kita pilih Nah kita lihat disini Ada beberapa Tema Ada adfag Ada move Ada ford sound Dan seterusnya ya Ini banyak Ini tampilan-tampilannya disini Misalkan saya akan memilih Atau menginstal Apa ini Misalkan Yang ini ya E-guru ya Oleh disini E-guru Saya klik Di sebelumnya Disini Di situs model saya Saya belum punya Plugin Yang guru tadi Di bagian Appearance Terus Time selector Sang time ya Nah disini Baru ada dua Ada boss Ada klasik Cuma ada dua saja ya Nah sekarang Saya akan menginstal Tema e-guru Nah disini E-guru Ini untuk Model versi 3.9 Tinggal kita download dulu Ini Kita download dulu Temanya Nah contohnya seperti ini Ini saya taruh Di desktop ya Supaya gampang Nyarinya Saya simpan Saya download Nah ini sudah Terdownload Sekarang Saya Install Di model saya Situs model saya Caranya adalah Masuk Set administration Terus Pilih yang Plugin Nah disini Lalu install Plugin Kalau misalkan Tidak ada install Plugin Berarti tidak bisa Menambahkan tema ya Itu tadi Kalau misalkan Pakai yang Gonomia.com Install plugin Diklik Terus nanti Ada Seperti ini Tinggal Choose a file Terus upload A file Silahkan Klik Choose file lagi Lalu saya Pilih yang ada Di desktop Yang tadi kita download Lalu pilih open Lalu upload This file Nanti sampai Ini terupload ya Ini tergantung Dari kecepatan Koneksi internet kita Ini sudah Masuk ke sini Terus Jangan install dulu Kita klik Show more dulu Yang disini Show more di klik Terus plugin Type nya Atau tipe Plugin nya Kita pilih Yang tema Kita geser ke bawah Nanti ada tulisan Atau pilihan Tem Nah disini Ini harus sesuai Dengan yang ini Jangan sampai nanti Tidak dipilih Harus dipilih Yang tem Supaya masuk Nanti di pas Memilih tema Tem ya disini Nanti ini tercuk list Ini wajib Kalau misalkan Belum nanti Tidak bisa masuk Kalau sudah Baru di install Plugin From the zip file Nah Nanti tinggal Prosesnya Install nya Selesai Nah disini Untuk validasi nya Oke Successful Nah tinggal Diklik continue Nanti prosesnya Mungkin Satu dua menit ya Nah ini Dicek dulu Server check Ini Di Abikan saja Gak apa-apa Langsung saja Klik continue Oke Ini lagi Terus upgrade Model database Now Langsung saja Satu sampai dua menit ya Sekitar Satu sampai dua menit Untuk update Atau menginstall Plugin Di situs model kita Ini ditunggu Prosesnya sedang Jalan Nah disini Sudah sukses Ya Tinggal continue Terus untuk Setting nya Ini dibiarkan saja Default Gak apa-apa Biarkan saja Nanti untuk edit nya Nanti-nanti saja Gak masalah Terus Save change saja Oke Ini sudah masuk Kembali ke Dashboard Sekarang kita cek Atau kita Coba ganti Ke Tema E-Guru Yang tadi kita Barusan install Masuk ke Set administration Terus Masuk ke Abrance Abrance Tadi Yang ini Terus pilih yang Time selector Ya Menyeleksi Tema Nah disini Ini di bagian Default Silahkan Change time Nah Nanti ada Boss Ada klasik Bawahnya nanti ada E-Guru Nah ini Adalah tema yang Barusan kita install Nanti muncul disini Ya Nanti kalau sudah muncul Tinggal pilih yang Use time saja Nanti otomatis Model kita akan Berubah Menjadi tampilannya Seperti ini Kita tunggu Prosesnya Ini sekali lagi Tergantung dari Kecepatan Koneksi internet kita Nah seperti ini Nah tampilannya Kan ini sudah berubah Tampilannya sudah Berwarna Seperti ini Sudah sesuai dengan Yang tema yang ada Disini Lalu di klik Continue saja Oke berarti Ini sudah berhasil Jika kita masuk ke Bagian depan Dashboard atau Site home Nanti tampilannya Adalah seperti ini Nah Ya Seperti ini Nanti untuk Gambar-gambar disini Ada gambar Ada tulisan Itu bisa kita Setting di bagian Time setting Nanti bisa Bisa kita sesuaikan Nah seperti itu Nah sekarang Gimana caranya Menghapus Tema yang ada Di situs model kita Misalkan ada yang Tidak kita inginkan Atau mungkin Sudah install Tapi tidak cocok Nah bagaimana Cara membuangnya Atau menghapusnya Nah untuk menghapus Sebelumnya Untuk situs yang Kita akan kita hapus Itu pastikan Tidak lagi Dipasang Misalkan ini E-guru E-guru kan lagi dipasang Itu gak boleh Misalkan mau menghapus E-guru Gak boleh Posisi kayak gini Kita harus Ganti ke tema Yang lain dulu Nah cara untuk Mengganti tema Kayak tadi sama Masuk ke bagian A-brancher Terus Time selektor Terus pilih yang Defaultnya diganti Atau change time Spokenya selain Yang akan dihapus Misalkan saya akan Menghapus ini E-guru Maka kita pilih Selain E-guru Misalkan yang Boss atau Klasik boleh Misalkan pilih yang Boss ya Nanti continue Nah seperti ini Ini sudah berganti Menjadi Tema Boss Nah sekarang Tinggal kita Hapus Time E-guru Tadi Nah untuk Menghapusnya Masuk ke Set Administration Terus masuk Atau menu Plugin Plugin Overview Yang nomor 2 Nah sekarang Disini Cari Atau search Disini di bagian Pencarian Pakai Control F Silakan Tulis Tem Tem ya Tema Nah nanti muncul disini Tem Nah ini kan Ada Boss Ada Klasik Ada E-guru Nah disini E-guru E-guru ini adalah Tema yang Barusan kita install Nah kalau untuk Membuangnya Tinggal kita Uninstall saja disini Uninstall Nah ini adalah Tombol untuk Menghapus Tema yang ada Di situs model kita Kalau misalkan Tidak menginginkan Atau Tidak cocok ya Tinggal kita Buang saja Nanti ada Tombol uninstall Tapi posisikan Tema yang sedang Diterapkan Itu bukan Yang akan Di uninstall ya Nah silakan Ini di klik Uninstall saja Ini tidak saya Ininstall berarti Ya saya biarkan saja Tapi kalau yang Mau menginstall Silakan Silakan dibuang saja Dengan cara Klik uninstall disini Ya Seperti itu Silakan Bisa dipraktekan sendiri Bagi Bapak Calon Tajirun ya Silakan bisa Dipraktekan Mudah-mudahan Bisa membantu Untuk menyating Tampilan Di model kita Terima kasih Untuk tutorial kali ini Dan semoga Bermanfaat Sampai ketemu lagi Di video saya Berikutnya Sampai ketemu dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton